Intro Inilah sejumlah fakta yang terungkap sebelum Emeril Khan Mumtaz menghilang di Sungai Are di kota Bern, Swiss. Ya, Rituan Kamil menduga jika putranya sempat alami keram sebelum akhirnya menghilang di Sungai Are. Lantas apa yang menjadi alasan kuat dibalik dugaan Kang Emil tersebut? Lalu fakta apalagi yang diungkap oleh pihak keluarga? Tidak hanya mengungkap sejumlah fakta terkait hilangnya Eril di Sungai Are, Kang Emil pun juga menyebut jika putranya adalah pahlawan. Lantas benarkah hal itu dinyatakan Kang Emil lantaran putranya sempat menyelamatkan adik dan temannya sebelum tenggelam? Dan benarkah karena Eril juga melarang ibundanya untuk ikut berenang? Setelah sepekan pencarian di Sungai Are, keluarga pun meyakini jika Eril telah tiada. Kang Emil pun juga menulis status di sosial medianya yang meyakini jika Eril telah tiada dan melepas kepergiannya dalam doa. Lantas seperti apa status Kang Emil tersebut? Benarkah ia dan keluarga sudah ikhlas hilangan putra tercintanya Eril? Pemirsa bersama Intans Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Intro Inilah sejumlah fakta yang terungkap sebelum Eril hilang dan terakhir. Tenggelam di Sungai Are di kota Barents, Swiss. Ya, fakta pertama pun diungkap oleh sang ayah Rituan Kamil yang menduga jika putranya mengalami keram sebelum tenggelam dan hilang di Sungai Are. Ia menduga jika faktor keram membuat Eril tidak berdaya untuk menghadapi arus Sungai Are yang deras saat itu. Sebab menurut Kang Emil, putranya sangat hobi berenang sejak usia 8 tahun dan memiliki lisensi menyelam. Dari segi fisik, Eril memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dari dirinya dan mempunyai fisik yang kuat. Sehingga logikanya jika tidak terjadi keram, seharusnya Eril aman-aman saja. Jadi, pas kejadian kami itu terduga ada keram karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya. Dan di usia yang lagi bagus-bagus badannya, dia juga hobi berenang, punya lisensi menyelam pula kira-kira. Jadi, menurut logika fisik harusnya aman-aman saja. Tapi, kita kan tidak pernah tahu ya. Makanya itu disebut kursi bahan. Dan dalam syariatnya, setiap musibah kita harus menyampaikan Tidahliillahi Wa Tidahliillahi Sungai Are itu sungainya beda dengan sungai-sungai di kita. Kalau di kita, sungai itu sumbarnya mata air, jadi sudah hangat-hangat, sedingin-dinginnya masih menghangat. Kalau di sana itu sungainya itu datang dari salju es yang cair. Jadi walaupun cuacanya biru, panas, itu airnya seperti air pulkas, kita kira begitu. Tapi kita kan tidak pernah tahu, makanya itu disebut musibah. Dan dalam syariatnya, setiap musibah kita harus menyampaikan inalillahi wa inalillahi. Tidak hanya untuk keberpulangan, inalillahi ini untuk setiap musibah yang kita tidak duga. Ya, mau musibah kecil sedang besar. Fakta kedua sebelum Ariel hilang di sungai Are di kota Bern, Swiss adalah bahwa Ariel sempat berteriak help alias minta tolong dalam bahasa Inggris. Teriakannya itu pun didengar oleh orang yang berada di pinggir sungai dan berlari mencarinya. Bahkan ada pula warga yang segera menelpon polisi setempat, begitu melihat Ariel tenggelam dan berteriak minta tolong. Padahal Allah tadi ada sesuatu yang mungkin tidak tertuga, terbawa hanyut, dan Ariel berteriak help. Jadi kemudian keluarga yang ada di pinggir itu segera berlari mencari. Teriakan help ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai dan menelpon polisi. Kalau Allah berkendak lain, saya juga terima itu. Apapun keadaannya, tetap harus ketemu. Harapan besarnya dalam keadaan selamat. Sebagai pemamannya, sejauh yang kami ketahui memang rasa khawatir kami besar ini, karena Ariel dalam pandangan kami adalah yang teladan untuk sepuku-sepukunya, penuh tanggung jawab, kemudian juga ramah, begitu. Dan dia juga aktif dalam kegiatan sosial, memiliki kepedulian, sehingga perasaannya sekarang relatif dan cemas. Dari deretan fakta yang terungkap sebelum Ariel diduga alami keram dan hilang di Sungai Are, lantas seperti apa fakta lainnya yang diketahui, bahwa Ariel sempat menyelamatkan adik dan seorang temannya sebelum hilang di Sungai Are. Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, saya Resky Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Selain mengungkap fakta jika Ariel diduga mengalami keram sebelum hilang di Sungai Are di kota Bern, Swiss, Ritwan Kamil pun menyebutkan dalam statusnya di sosial media jika putranya adalah seorang pahlawan. Status Kang Emil tersebut adalah reaksi spontan saat mengetahui Ariel memberikan pelampung kepada adiknya sebelum berenang di sungai dan melarang ibunya untuk ikut berenang. Bahkan untuk melindungi orang lain sebelum terjun ke Sungai Are melalui tangga, ia terlebih dahulu memastikan titik lokasi di sungai tersebut aman untuk berenang. Mungkinkah ini buah dari saat kamu hujan-hujan memimpin anak-anak muda membagikan sedekah kepada bantian suhan dan lu'afah-du'afatwa itu real? Mungkinkah ini berkah dari kebaikanmu, selalu melindungi sesama manusia di sekelilingmu itu. Kamu selamatkan ibimu dengan menarangnya masuk ke sungai dan kamu relakan pelampung itu untuk adikmu. Kamu sejatinya adalah pahlawan. Jadi pada saat peristiwapun, dia melakukan perlindungan kepada ibunya dengan melarang ibunya ikut untuk mengetes dulu dan lain sebagainya. Jadi, ya itulah karakter anak-anak kami. Sampai detik-detiknya pun jiwa menolongnya menyertai pahlawan. Peril ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga. Beliau bisa berenang, begitu ya. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving. Jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus. Sehingga hal-hal yang tadi diperhatikan sebelum dilakukan. Jadi berdasarkan informasi keluarga, beliau memastikan siapa yang layak turun dan tidak turun. Jadi, Eril mengatur hanya yang boleh turun itu hanya maksimum tiga orang. Karena beliau melihat kesiapan. Mungkin karena ponakan kami ini, mohon maaf, pemuda yang bertanggung jawab, jadi insting alamiahnya walaupun tidak diminta menjaga kelompok, termasuk memastikan bahwa ibunya juga tidak ikut turun. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, famili yang di sana, belum melakukan kegiatan berenang, ini peril memastikan titik mana yang paling aman. Karena kalau bapak ibu semua melihat fotonya, itu kan tempting ya, membuat orang ingin terjun karena warnanya jernih, lebar, begitu. Nah, ini beberapa titik diperhatikan, titik mana, bahkan titik jembatan langsung dicoret. Karena kalau lihat yang lain, pengennya loncat, ini dianggap tidak aman. Dan diperhatikan adalah turun yang ada tangga, jadi itu sudah dilakukan survei beberapa titik, jadi tidak langsung. Dan yang selanjutnya adalah juga memastikan tidak loncat. Tidak hanya itu, sebelum menghilang di sungai, Eril juga terlebih dahulu menyelamatkan adiknya Zahra dan juga seorang temannya dari derasnya arus sungai Ara. Ia bahkan memilih posisi paling belakang saat berenang untuk memastikan semua orang yang berenang di sekitarnya dalam kondisi aman. Apa yang dilakukan Eril dinilai sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai kakak dan juga pribadi yang peduli pada keselamatan orang lain. Kami yakin ini rasa tanggung jawab beliau sebagai insting yang teladan. Beliau kelihatannya mengambil posisi paling belakang karena ingin memastikan semua pada posisi. Ini bisa jadi kalau dari cerita keluarga, kita bila ingin menjaga safety yang lain sementara sungainya berarus, di lokasi memang bersama keluarga, dan beliau memastikan hanya yang punya skill yang... Jadi pada saatnya informasi dari keluarga, memastikan yang dua sudah sampai. Eril memastikan yang lain sampai ke daratan, nah kelihatannya setelah itu mungkin ada situasi arus yang tidak bisa dikendalikan. Jadi poinnya adalah secara fisik mental siap, secara lokasi sudah dipastikan safety, tapi mungkin ada sesuatu hal yang di luar ujian berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak keluarga. Kebetulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang. Itu yang mungkin situasi darulah di luar jangkauan ukuran manusia yang bisa diantisipasi. Sosok Eril yang disebut sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan adik dan temannya sebelum menghilang di sungai Arel. Lantas apa yang membuat keluarga meyakini jika Eril telah meninggal dunia? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Jiko Jeriko, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Di saat Ritwan Kamil menyebut, jika Eril adalah pahlawan karena telah menyelamatkan adik dan temannya, di sisi lain, pernyataan yang meyakini jika Eril telah meninggal dunia, dikeluarkan oleh pihak keluarga setelah sepekan pencarian Eril tidak membuahkan hasil. Ya, Kang Emil pun juga mengunggah status melalui sosial medianya yang meyakini jika Eril telah meninggal dunia dan melepas kepergiannya. Itulah hakikat ceritaan Anda Eril. Kami sekeluarga sudah mengikhlaskan bahwa sesungguhnya ia sudah selesai dengan perjalanannya. Paripurna hidupnya dengan segala amalannya, ia berpulang kepada pemilik sesungguhnya sesuai jadwalnya. Jadwal yang sudah tertulis di kitab takdir Allah, yaitu di Lawful Mahfuz. Kang Emil dan Tehliya sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Tan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena Tendela. Sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena Tendela. Dalam kesempatan ini, kami selaku keluarga memohonkan maaf atas nama almarhum sekiranya ada kesalahan, kehilafan, baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh almarhum. Kami mohonkan maafnya dan sekiranya memang ada hak atau kewajiban dari almarhum, mohon kami sebagai perwakilan keluarga dapat diinformasikan dan dalam kesempatan ini kami selaku keluarga, mohon maaf apabila juga dari pihak keluarga ada kesalahan. Kami sekeluarga sangat mencintai Eril. Kami melihat sosok Eril dari kecil tumbuh kembang sampai dengan terakhir menunjukkan perilaku ahlak anak yang soleh. Tetapi kami berprasangka baik bahwa Allah lebih baik almarhum Eril. Oleh karena itu, kami mengikhlaskan almarhum terhadap apapun tahbir yang menimpannya dan kami sekeluarga melihat, merasakan, menerima banyak hikmah, banyak pelajaran penting yang kami peroleh dari peristiwa ini. Bapak-Ibu tidak usah khawatir, kami sejarah batin sudah sangat mengikhlaskan keperbihan Ananda Eril Kamuptas. Yang mungkin fotonya ada di kiri saya dan di sana, dia adalah anak pertama kami yang lahir di tanggal 25 Juni 1999 dan kehilangan kita itu di tanggal 24 Mei 2022 kemarin. Kami sedang berpegangan pada tali keimanan untuk memahami dan untuk beradaptasi terhadap takdir yang sebenarnya sudah terjadwal. Keluarga yang ikhlas menyatakan jika Eril telah meninggal dunia, disesul dengan diumumkannya agar dilakukan sholat goib untuk Eril. Ya, selain Kang Emil yang melakukan sholat goib di pinggir sungai Are, keluarga di Bandung pun juga melakukan hal yang sama. Semua doa itu berharap agar jiwa Eril tenang dalam keabadian di sisi Allah. Jadi, kembali lagi kalau ditanya, kami sudah ikhlas, tapi secara syariat, karena kita sudah ikhlas, kita melaksanakan apa yang kita laksanakan, melaksanakan sholat goib. Kalau setelah sholat goib berkat doa-doa kita ada takdir lain, maka syariat akan mengikuti. Karena sholat goib ini, fardu kifayah, yang artinya adalah doa. Mendoakan itu bisa oleh siapa saja, bisa diwakilkan oleh siapa saja. Berkenaan dengan hal tersebut, semalam kami sudah langsung berkonsultasi kepada MUI Jabar, menyampaikan situasi, dan meminta nasihat untuk langkah selanjutnya, sesuai dengan syariat Islam. Dimana dalam hal ini adalah memberikan, menunaikan, hak almarhum Eril sebagai muslim, dari muslim yang lain, yaitu disegerakan disolatkan manakala wafat. Oleh karena itu pula, selepas pertemuan, kami perwakilan keluarga yang hadir bertemu dengan MUI, bersama-sama dengan MUI, sudah menyelenggarakan sholat goib untuk almarhum Eril Tan Bumtas bin Muhammad Ridwan kami. MUI juga kemudian, MUI Jabar, sudah menerbitkan seruan, dan kami juga selaku keluarga, memohon untuk para warga yang berkesempatan, berluang, untuk dapat melaksanakan sholat goib untuk keluarga kami, almarhum Eril Tan Bumtas bin Muhammad Ridwan kami. Keterangan keluarga menyampaikan bahwa kami sudah ikhtiar, sudah berani mencari, dan kondisinya adalah, situasinya itu adalah tenggelam, dan wilayah itu kebiasaannya, kalau sudah tiga hari tenggelam, walaupun diketemukan, itu sudah wapat lewat tiga hari. Berdasarkan kenyataan itu, kami berkata, itu sudah wapat menurut medis. Nah, analogi medis, dan saya ada datanya gitu. Logis, sangat logis, orang itu tenggelam tiga hari, itu wapat, walau alam, tapi itu adalah menurut rasionalnya seperti itu. Dibolehkan jadi dasar. Dasarnya itu juga ada dukungan, adalah keterangan, pernyataan dari pihak yang berwajib, dalam keduhtaan kita yang KBRI, yang ada di Swiss, memang sekarang posisinya adalah bukan mencari orang hilang, tapi orang yang tenggelam. Nah, makanya orang tenggelam, kebiasaan dari pihak kepolisian sana, itu sudah wapat. Walaupun mereka tidak menyatakan sudah wapat, hanya itu belum diketemukan, dan biasanya sudah wapat. Maka kami dari MUI, menjawab, dan keluarga yang bertanya datang, untuk bagiannya bersikap. Kalau itu sudah yakin, ditambah, harus juga keterangan dari pihak keluarga, dalam ini adalah Bapak Gubernur Pak Ridwal Kamil, dan Ibu Natalia, Natalia, itu padahal sudah menyatakan sudah ikhlas, dan meyakini ini adalah sudah wapat, walaupun belum diketemukan. Maka ini sudah semulai persyaratan secara, untuk mencolatkan. Segera disolatkan, berdasarkan keyakinan itu, dimolehkan bahwa, itu bisa nyatakan sholat gaib, karena orangnya tidak ada. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus, Intense Investigasi, setiap hari Senin, sampai dengan Sabtu, tayang, tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam, hanya di Youtube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, channel Intense Investigasi. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!